selamat menikmati selamat menikmati peran saya sebagai Haji Haji adalah salah satu ambil kadensis 88 ya spesifiknya Haji itu gimana tuh? Pak Haji itu spesifik karakter ada boleh dikasih tau? Haji adalah seorang suami juga punya istri namanya Nani dia salah satu orang yang punya yang apa ya, dia seseorang yang seorang versus yang ada kaitannya dengan kejadian lain oh kesulitan gak sih mas Niko kalau berlain di? enggak, menyenangkan banget kalau Pak Arya sendiri, selain istri tadi kok spesifiknya gimana? maksudnya hatinya udah lulu atau gimana? karena susok perempuan yang kuat ya yang sangat support ya dan yang sangat sayang dengan suaminya mungkin segitu dulu aja Mas Niko mungkin bisa dijelaskan kembali mengenai pendalaman kalaturnya tadi disampaikan dengan berdiskusi langsung dengan kipriksusnya apa yang kurang jelas? ya ya mungkin bisa diulang lagi mas oke, dilatihkan lagi pertanyaan yang lain tadi saya udah ulang 2 kali setahun setahun kenapa mas? lebih selektif kah dalam memilih film atau? iya saya memang kalau main film kayak setahun sekali, kadang 2 tahun sekali alesannya apa? alesannya ya karena waktu kerjaan yang lain dan tentu saya mau memilih film yang baik yang saya suka dan menurut saya penonton akan suka mas Niko mungkin sebagai dan sis tadi untuk pendalamannya mungkin membentuk kubuh juga atau ada latihan fisik? ha? ada latihan fisiknya ada latihan yang cukup teknis lah banyak yang belum bisa saya ceritain tapi harus belajar ini juga masih masih lihat api juga ada juga latihan yang dapat sudah mulai latihan atau belum? sudah, kita mau syuting dalam waktu sangat dekat jadi semua preparasinya sudah dilakukan kan 2 kalahnya masih latihan sekitar sebulanan ya sesemit itu nggak sih jadi kibatnya nggak tau, kan syutingnya belum mulai mungkin nanti kalau habis syuting saya bisa cerita sesulit apa buat Mbak Ril mungkin se-emotional apa sih Mbak mungkin untuk mendalami karakter sebagai istri seorang yang sudah menarik sudah bersiapannya kasus berapa? banyak cari rahman sih banyak-banyak orang, banyak-banyak simpon yang memang sekiranya banyak adegan yang mirip dengan apa yang aku rasakan lagi-lagi dikurasiin lagi untuk disesuaikan dengan karakternya mas mungkin kalian berdua sendiri sedikit aja seberapa tahun sih sama apresiwa ya mas jadi acuan dalam film ini kami cukup dapat informasi yang cukup tanya sih soal itu ada maupun nggak ada nanti di dalam cerita kita mendapatkan background yang cukup untuk kita bisa memerankan peran yang ada di film itu itu ngaruh sendiri sana ah Niko ini pelang-pelang pertama nggak untuk peran seperti ini dalam film? ya jadi polisi gitu ya pertama kali gimana itu? penampilan nanti akan dirubah atau seperti apa? menteng rambut mungkin? nggak untuk karakter Aji sendiri ada pemerikannya dengan mas Niko atau dia mungkin lebih? beda, beda banget ya tentu pekerjaannya berbeda tentu sifat dan mentalitasnya juga pasti berbeda ya orang yang memiliki posisi tertentu di sebuah institusi tertentu dituntut banyak hal tentu saja yang melalui banyak pelatihan dan lain-lain apakah mungkin peran ini yang jadi bikin alasan mas Niko mengambil film ini karena jadi film 88 atau? nggak sih saya lebih kepada tim? lebih kepada apa? lebih kepada mas Rudi Sujarwo ngajak saya dan ini diluari, dilepas dari cerita sih saya lebih ingin bekerja kembali dengan mas Rudi setelah 21 tahun nggak kerja bareng tapi tentu saja memori kerja yang dulu sangat berkesan dan ini momen yang yang bisa dibilang saya tentu-tentu juga untuk bisa kerja sama barang mas Rudi lagi Mas Niko, ini kan biasanya jadi seorang polisi kan punya pos di tunggu yang harus yang harus apa? ya harus ideal ideal Mesti ko sendiri coba pertanyaan gitu maksudnya atau mau pelamakan supaya 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 jadi mas Niko lah ideal artinya ini kan ideal apakah harus seperti itu Binsus ada pertanyaan lagi nggak? mungkin ada mau pelamakan apa mau pelamakan biasa olahraga mungkin ya olahraga mungkin jadi tadi ada pengalaman yang dirip seperti apa contohnya? ada pengalaman yang dirip mungkin tidak? nggak, nggak bilang pengalaman yang dirip nggak, aku cari referensi dirip oh ini untuk syutingnya sendiri dimulai beberapa lama lagi dan akan memulakan beberapa lama dari mana saja bagaimana apa di depoknya atau ada pertanyaan teman lokasi syuting tentu kita nggak bisa informasikan sekarang ya karena ya privasi biasanya memang memang itu kan pridensial syuting akan dilakukan dalam waktu segera sangat segera waktu sebulan Mbak Delta Tum ini di film ini ada hal baru apa sih yang mungkin yang baru dilakukan dalam atau mungkin perannya barukah seperti yang oh yang pasti karankuannya berbeda sekali dengan karanku-karanku yang sebelumnya akhir-akhir 25 untuk jauhnya mungkin akan bisa terkai banyak ini itu cukup? iya banyak coklat oke terima kasih